Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Ini diharapkan akan menghasilkan kadar-kadar perindu terutama yang saat ini menjadi wakil rakyat dapat siap selalu untuk menyampaikan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Pada pihak yang memang diharap tepat untuk menyampaikannya. Terkait persiapan pilkada tadi, seperti apa Pak? Kita kesendiri dari DPD Perindu Semarang Selatan, Pak? Pilkada diselesaikan kita sudah memberikan 2 resmi, DPP sudah mengeluarkan ada 5 kabupaten, dan diwajibkan seluruh kadar-kadar di kabupaten-kabupaten yang disangkutan untuk all out, untuk memenangkan, dan bekerja keras. Kegiatan yang berlangsung mulai Kamis Pagi 24 September 2020 ini, juga mendengarkan sambutan Sekjen DPP Partai Perindu Ahmad Ropik, yang berharap kader-kader Partai Perindu ke depan benar-benar menjadi kader-kader yang bukan hanya mampu menampung aspirasi rakyat, tetapi juga dapat menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat tersebut. Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter Andy, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengambarkan. Kita berniat untuk menyampaikan satu pesan yang mampu memancarkan energi positif kepada audience kita.